Intro Baru satu bulan diangkat menjadi pembantu di rumah Juragan Sate Seorang pria asal desa Simpan, Kelaping, Kejambatan, Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Malah nekat mencuri uang dan sejumlah perhiasan milik majikannya sendiri Aksi tersebut dilakukan pelaku saat korban tengah tidak berada di rumah Karena sedang berjualan sate di warunnya Akibat aksi pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar 50 juta rupiah Sebelum membongkar lemari pakaian korban, belaku masuk ke kamar korban Dengan cara melewati terpal yang menutupi dinding kamar mandi yang tengah direnovasi Dari aksi pencurian itu pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 20 juta rupiah Dan sejumlah perhiasan emas senilai 30 juta rupiah Sehingga total kerugian korban 50 juta Usai mencuri berlaku lalu kabur ke daerah Kuang Mengkuning, Kabupaten Bungo Jambi Dan berencana akan membuka bengkel motor dengan uang hasil curiannya tersebut Sudah sebulan lah, sebulan dia bekerja di sana Dan kemudian dia melihat kesempatan itu di tempat bos itu Bahwa ada perhiasan, dia masuk dari remor mandi Kemudian dia masuk lewat ventilasi itu ya Ventilasi yang baru dibuat Dia ambil semua, jadi kerugian itu kurang lebih 50 juta Selain berhasil mengungkap kasus pencurian di rumah Juragan Sate Petugas Kepolisian Polsek Jelutung juga berhasil mengungkap upaya pencurian di sebuah rumah kos Di kawasan Jalan Batam RT24, Kelurahan Lebak, Bandung Jelutung, Jambi Pelaku adalah seorang residivis yang sebelumnya pernah tersandung kasus hukum Karena melakukan pencurian burung berkejau Di wilayah hukum Polsek Kota Baru Jambi Saat ditangkap pelaku yang berinisial DS 33 tahun Warga Kelurahan Murni Telanepura ini Mencoba melawan petugas dengan menghunduskan sebuah pisau kata dan gunting Namun berkat kesinggapan petugas pelaku akhirnya dapat diamankan Dan dibawa ke Polsek Jelutung, Jambi Jadi dia masuk ke kos-kosan rumah kos Dan disitu waktu itu ketahuan dan keluarga teriak Terus ngubungin polisi, kita kesana Jadi dia sepertang lawan dia Sepertang lawan pakai apa namanya? Pakai kater pisau sama kater pisau ini sama gunting Jadi dia mau nyelah, terus ditamankan Terlihatkan dia sebelumnya sudah pernah masuk JNP Sebelumnya sudah pernah ditahan di Polsek Kota Baru ya Ya, berapa lama kemarin ditahan di Polsek Kota Baru? Setahun? Sama juga masalahnya? Tidak ada Masalah apa? Alengburung Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KHWP Tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara Dari Jambi, ANK, Jambi 28 TV